Intro Hardika Syahputra warga Dusun Sukamulia Desa Karangrejo Kabupaten Langkat yang jadi korban penculikan belasan pria akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan. Jasad korban ditemukan di kawasan merek Kabupaten Tanah Karo atau sekitar 100 km lebih dari kediaman korban. Jasad korban diketahui dari pengakuan beberapa tersangka yang telah ditangkap pihak kepolisian Power Race Langkat. Menurut penuturan keluarga korban, belasan pria mendatangi rumah korban dan menculik korban saat sedang tidur pada pukul 3 dimi hari. Sementara pihak keluarga tidak berani menolong karena para penculik mengancam. Dari saksi kunci itu yang diamatkan kepolisian, mereka itu lagi tidur di sini. Pakai ikar gitu, dikor, tidur. Kira-kira jam 3 kalau tidak salah saya dari pengakuannya itu. Jam 3 langsung diangkut dia. Langsung dibawa sama orang banyak gitu. Keluar terus dipukuli, diculik lah. Keluarga korban tidak mengetahui motif penculikan. Mereka berharap kepolisian Power Race Langkat mengungkap kasus ini dan menghukum para tersangka. Terima kasih. Terima kasih telah menonton